Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi blue screen pada laptop atau mungkin komputer atau mungkin ya intinya Windows lah ya dan ini ada error yang muncul gitu ya disini ada detailnya yaitu adalah kalau nggak salah itu page error in non-page area ya eh page vault ya page vault in non-page area ya intinya kayak gitu dan ini sebenarnya ada temen abang saya yang nanya gitu ya ke abang saya dan abang saya nggak tahu dan abang saya nanya ke saya gitu ya jadi abang saya nanyain dan ya kata saya ya beginilah gitu ya cara mengatasinya dan sebenarnya untuk cara mengatasinya ada secara software atau mungkin hardware ya mungkin hardware nanti saya akan bahas di mungkin bagian terakhir gitu ya dan di awal-awal ini kita harus mengecek dulu ke softwarenya disini mungkin kita akan melakukan scanning melalui cmd ya disini kita akan buka cmd saja dan sini kita akan jalanin dengan kan as admin ya karena semuanya kita akan ya saja langsung kalau misalnya muncul UAC dan disini kita akan ketikan CHK ya CHK DSK ya atau mungkin ya cek disk ya disini kita akan slash F dan slash R ya disini kita akan enter dan disini nanti akan muncul yang kayak gini kalau misalnya kalian muncul yang kayak gini ya berarti nggak bisa ya karena format file saya ini ntfs dan disini kita akan pencet N aja tapi kalau misalnya kalian muncul ya syukur juga gitu ya berarti kalian bisa cek disknya atau mungkin kalau misalnya kalian mau nge-scan saat restart ya disini ada tulisannya ya sistem restart disini kalian tinggal pencet yang Y aja cuman kalau misalnya kalian mau ya silahkan tapi disini saya nggak mau sih disini kita akan yang N saja tapi kalau misalnya kalian untuk mengeceknya kalian pencet yang Y aja ya dan setelah kalian beres scan dan kalian restart laptopnya disini kalian buka lagi cmd dengan administrator atau mungkin kata as admin dan sini kita akan ketikkan sfc slash scan now ya scan now scan now dan sini kita akan enter dan disini nanti akan mescan ya disini akan ada tulisannya beginning system scan this process will take some time ya dan nanti akan tunggu aja sampai 100% ya oke Pak jadi setelah beres setelah menunggu beberapa menit atau mungkin beberapa puluh menit gitu ya nanti disini akan ada tulisan Windows Result Protection didn't find any integration violations ya jadi yang ada kerusakan atau mungkin ya intinya kalau misalnya tidak menemukan sesuatu ya berarti nggak ada masalah gitu ya karena laptop saya nggak ada masalah juga sih ya Nah setelah itu kalian restart laptopnya atau mungkin komputernya dan kalau misalnya masih tetap kayak apa atau kayak blue screen kayak begitu masih tetap muncul kalian bisa mencoba untuk mengupdate driver ya di sini saya menggunakan driver booster disini saya menggunakan driver booster kita launch aja langsung ya sini kita akan yes dan ini kita akan yes juga kalau muncul ya disini saya menggunakan driver booster disini kita akan scan dan menunggu sampai beres ya scanningnya nah kalau misalnya semuanya udah upload semua ya berarti kalian nggak harus di update ya berarti ya udah gitu ya kalau misalnya udah berarti drivernya nggak ada masalah ya kalau misalnya ada update dan itu misalnya istilahnya apa kayak udah tua banget gitu ya old-old banget drivernya ya kalian update aja ya drivernya dan kalau misalnya kalian masih kayak begitu juga kalian bisa mencoba untuk mengupdate Windows nya ya dengan cara ke setting sini dan sini kita akan ke update and security dan sini kita akan Windows update dan cek support update ya sini kita akan cekin for update kalau misalnya ada update ya ada tinggal di update aja gitu ya tinggal tunggu download dan tinggal restart aja gitu ya dan kayak begini kayak download gitu ya Nah setelah Windows update-nya beres dan masih blue skin juga kalian bisa coba untuk ke file explorer dan kalian tinggal pilih ke disk PC dan sini kita akan properties ya dan sini kita akan ke advanced system setting dan sini kita akan yang performance ini kita akan klik setting dan disini kita akan advance dan sini kita akan yang virtual memory ini kita akan change ya nah disini kita akan uncheck yang automatically manage pg file size for all drive-nya disini kita akan uncheck ya misalnya dan disini kita misalnya akan menggantinya ke custom ya jadi customnya ini adalah kita pilih sendiri atau mungkin kita bikin sendiri gitu ya dan sini misalnya kalian set ya misalnya kalian set dan komisinya masih blue screen juga kalian cukup ganti juga ke 3000 ya mungkin nah jadi ini kalau misalnya blue screen juga ya masih blue screen itu berarti si drivernya itu mungkin atau mungkin kalau misalnya laptop booting itu kan memang harus butuh RAM yang lumayan gitu jadi untuk menjalankan aplikasinya gitu ya jadi yaitu memang kayak istilahnya kayak kemakan sedikit gitu ya atau mungkin kemakan sebagian untuk kayak begini nih untuk proses ini memorinya gitu ya untuk ngejalanin aplikasi-aplikasi kayak gini ya aplikasi-aplikasi yang kayak gini ini atau aplikasi-aplikasi bawaan itu memang makan RAM gitu ya jadi disini kalian isiin aja kalau misalnya terlalu kecil takutnya nanti yang aplikasi-aplikasiin bawaannya jadi tidak memenuhi apa sih syarat-syaratnya jadi ya hasilnya blue screen gitu jadi kalian tinggal gedein aja ininya dan kalian pencet set dan tinggal kalian restart gitu ya laptop atau mungkin komputernya disini mungkin saya akan kembaliin lagi ke automatically aja karena saya nggak mau ya atau mungkin disini kita kasih sistem manage size dan sini kita akan otomatik li sini kita akan oke dan kita akan oke ya dan sini kita akan exit exit dan exit exit juga ya dan itu adalah untuk yang software jadi ada caranya ada beberapa itu adalah dengan cek disk dengan skena SFC scan now dan Windows update update driver dan yang tadi adalah virtual memory ya dan yang terakhir adalah untuk yang hardware jadi yang hardware ini jadi ceritanya teman abang saya itu punya laptop laptop eroge ya kan jadi laptopnya ini sering blue screen dan muncul error yang kayak gitu nah temennya abang saya ini cerita kalau misalnya dia buka Google Chrome itu tiba-tiba blue screen gitu dan blue screennya itu ada tulisan pagefold in non-page area ya dan itu kenapa saya bisa tahu itu kenapa masalahnya pada RAM karena kalau misalnya kalian buka Google Chrome gitu ya itu jujur itu bakal memakan RAM yang gede gitu kalau misalnya kalian buka Google Chrome itu itu kayak ibaratkannya kayak setengah RAM kalian tuh dimakan gitu sama Google Chrome nah untuk cara mengatasi RAM yang bermasalah ini ada dua pak ya jadi kalian bisa menghapus RAMnya gitu ya menghapus dengan menghapus si kuningannya bukan menghapus RAMnya dihapus gitu ya siapa tahu RAMnya itu kotor gitu jadi ada yang salah satu pin yang tidak terbaca kalian cukup hapus aja gitu hapus depan belakang kalian hapus ya atau mungkin di tempat RAMnya atau mungkin di laptopnya itu di mana keyboardnya itu kan ada tempat buat RAMnya siapa tahu itu kotor ya kalian tinggal sikat aja atau mungkin dengan apa dengan brush gitu ya atau mungkin dengan apa dengan eh kuas gitu ya kuas dibersihin gitu ya di kalian bersihin dan kalian coba aja pasangin apakah masih bermasalah atau enggak dan kalau misalnya masih blue screen dengan softwarenya udah dicek juga dan nggak ada masalah di softwarenya dan diramnya udah dihapus juga udah dibersihin kuningannya dan masih gitu juga berarti kalian coba aja ganti RAM siapa tahu bisa ya dan ya memang untuk cara mengatasi blue screen ini memang ada banyak cara mengatasinya dan ya memang gitu ya memang banyak banget dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Rado Tukar berkasihan dan thank you for watching bye bye sub indo by broth3rmax